Intro Salam saudaraku, jumpa lagi dengan saya pendeta Andreas Sinaga Belakangan ini banyak muncul ustad-ustad pansos Dan menceritakan mengkotbahkan kebohongan-kebohongan Seperti dusta kebohongan yang dibuat oleh Seorang yang mengaku Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologia Mari kita saksikan kebohongan-kebohongan yang diungkapkan melalui khotbahnya Alhamdulillah Saya memiliki nama asli agak unik Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam Saya terlahir dari keluarga besar Kristen Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 Selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia Saya 4 tahun di Roma Itali mempelajari ilmu tasir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama Kemudian Saya terlahir sebagai anak tunggal Anak semata wayang Dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna Yaitu ayah kandung saya tercinta Adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sarawardaya Master Teologi Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal Seorang kardinal Seorang kardinal Seorang kardinal Ajan sekalibus Sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia Kemudian Ibu kandung saya tercinta adalah Seorang penginjil Atau seorang evangelis di gereja Yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma Italia Dan saya anak kandungnya Anak tunggalnya Mengikuti jejak beliau Pada tahun 2000 lepas dari undif Universitas di Ponegoro Semarang Saya berangkat Untuk mendapatkan biasiswa dari gereja Yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun Lamanya saya kuliah ada di Roma Itali Dan di tahun 2004 Saya pulang ke Indonesia Disambut besar-besaran oleh Indonesia Disambut besar-besaran oleh Indonesia Disambut besar-besaran oleh Indonesia Pertama mengaku anak kardinal Seorang kardinal itu tidak menikah Dan tidak pernah punya anak Yang kedua Ibunya seorang evangelis gereja Dalam tata pelayanan gereja katolik Istilah evangelis itu tidak akrab Itu adalah istilah protestan Yang ketiga Injil Vatican School Sudara cari sampai muntadara Tidak ada daftar sekolah teologi Seperti itu di dunia ini Yang keempat Dia katanya ketua dari Misionaris Kristen Indonesia Tidak ada organisasi itu Berdaftar di departemen manapun Lagi pula tadi baru ngaku katolik Sekarang Kristen Itu aneh sodara Yang keempat Tahun 2004 Lulus sebagai seorang insenior Dari Universitas Diponegoro Sementara gelar insenior itu Telah diberhentikan Tahun 1993 Dan telah diganti menjadi Sarjana Teknik Atau ST Yang kelima Dia mengaku pendeta Yang kelima Tidak ada Kardinal yang bernama Ignatius Sastrawardaya MTH Jadi orang ini adalah pendusta Pembohong Untuk sodara-sodara aku muslim Jangan engkau percaya Akan dusta dan kebohongan Yang dibangun oleh orang ini Untuk engkau yang mengaku Ustadz Yohanes Ignatius Kalau engkau pernah Menjadi seorang Katolik atau Kristen Kau pasti pernah membaca Apalagi kamu mengaku Sarjana Teologi Firman Tuhan berkata Jika iya Katakanlah iya Jika tidak Katakanlah tidak Diluar daripada itu Adalah berasal Dari Si jahat Atau si iblis Dan saya Telah melihat Kebohongan Yang engkau bangun Bertobatlah Shalom Salam Waras Terima kasih telah menonton